Halo Pemirsa kembali lagi bersama saya di channel Marlin Husna saya kembali mengupdate untuk perumahan Park Serpong ya seperti biasanya saya start dari Park Hills untuk Park Hills ini sudah meluas penyumbunannya ya kemudian untuk jalan utamanya sudah mulai dibentuk atau dibuat Pemirsa di depan ini but all be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago dari sini saya akan ke depan ke Park Reflection kemudian Park Avenue dan nanti saya akan kembali ke Park Hills Pemirsa di sini saya perlu menyampaikan saya tidak bisa melihat untuk cluster lainnya ya seperti six four atau six slow kemudian six star six star six trail karena kondisi baterai saya terbatas dan untuk jalan utamanya ini dibawah Park Reflection kemudian diurup batu perikil pemirsa kemudian yang kekiri ini jalan utama juga menuju ke six cop ataupun six low sedang dibentuk atau digali kemudian dibawah ini dibuatkan juga box pulper ya untuk jalan warga dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya diurup batu perikil pemirsa dan disini saya akan turun lebih dekat melihat untuk cluster as they were a year ago Hai titisan Park kemudian cendana press cendana price nya the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change sebelah kanan bawah adalah cendana pride some things are not the same kemudian sebelah kiri bawah adalah CTSN Park be okay dan jalan ke kanan ini adalah light view drive menuju ke pastrim kemudian yang sebelah kanan adalah cendana press untuk jalan utamanya sebelah kanan sudah di asfal bagian kiri ini adalah jalan benderaan alat berat jadi belum di asfal ya kemudian box covernya dibawa untuk jalan warga dan yang lurus ke depan ini menuju ke jalan Lego Karawaci di depan sana biasanya saya terbuangkan drone saya dari depan sana ya menuju ke Park Hills tapi kali ini berbeda pemirsa saya dari Park Hills sampai disini ya kemudian saya kembali lagi kita lihat klasternya lebih dekat lagi pemirsa ini kondisi baterai drone saya sudah ada 70% dari 100% di awal perbang tadi ya masih bisa lah untuk melihat masker yang ada di bawah ini ya selamat menikmati hai 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 wajib-wajib sebelah depan ini adalah Citi Sen Park Disini sudah banyak yang di atap ya Dan yang sebelah kiri bawah ini adalah cendana kres Terus ke depan sampai di dekat danau Tapi sebenarnya untuk menikmati danau yang ada di sebelah sana Di depan itu Tidak bisa pemirsa karena di tembok inding pagar ya Yang tinggi Ini untuk cendana kres Kemudian yang lurus ke depan ini ke arah park stream Belum dikerjakan Dan disini kita lihat Yang cendana pride Jadi di depan ini Di cendana pride juga sudah banyak yang di atap Mirsa untuk klaster perumahannya Kita lihat yang ke arah citizen park di bawah ini Untuk citisan part sendiri Jadi terbagi menjadi tiga bagiannya Dan ini untuk paling belakang dari citizen park Saya kembali ke jalan utama di depan Untuk cendana pride sudah banyak juga yang di atap Ini di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini yang paling belakang dari cendana pride Kebatasan langsung dengan keluarga ya tapi disini dinding tembok pakarnya ini sangat tinggi di depan ini adalah cendana pres disini saya hanya mengupdate ya jadi saya tidak lebih detail untuk menyebutkan jalan ataupun plaster-plaster rumahannya pemirsa seperti yang kita lihat saat ini perubahan untuk rumah pak sekong ini sangat signifikan pemirsa kemudian dari sini saya kembali ke parkir di depan sana lurus ke depannya sampai di jalan diklat pemda atau jalan sukabaki gerbang belakang pemirsa di bawah ini dibangun juga box scooper yang untuk jalan warga sama seperti di box scooper di park Avenue dan park reflectionnya ke kanan ini menuju ke six off kemudian six low nanti dibuatkan jalan utama juga kemudian untuk lurus ke depan ini nanti disambung jalannya menuju ke park Hills ini agak berbelok kiri pemirsa jadi tidak lurus kedepannya jalannya nanti akan berbelok ke kiri kemudian ketemu jalan yang sedang digali di bawah ini ya di bawah ini nanti akan ada jalan utamanya pemirsa jalan utamanya yang tersambung dengan kitisan park dan upright ataupun park Avenue ya dan saya akan lihat ke belakang menuju ke jalan sukabaki di bawah ini jalannya sudah mulai dibuat kemudian berkiri ke arah curug di depannya ada SPBU Ariana kemudian perumahan Ariana Crystal di depan sana ya saya kembali ke area parkir di depan yang sudah sangat luas penimbunannya kemudian untuk jalannya ini di bawah sudah mulai dibentuk dihubungkan ya ini ini persawaan yang sedang dipimbun ini adalah jalan utama nantinya lurus depannya baik hampir saya demikian untuk update terbaru di pertengahan bulan September tahun 2024 untuk perumahan Park Serpong selamat menikmati baik pemirsa setiap sekali saya mengupdate pasti akan ada perubahan dan disini saya akhiri video saya nantikan update selanjutnya nya di channel Marlinosna dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati